Levideo.com, Sopi Liga 1 2020, Pekan Kedua, Burneo FC vs Persipura Jayapura, ini dia jadwalnya. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi. Mari kita lanjut. Laga, Burneo FC vs Persipura Jayapura dalam pekan kedua Sopi Liga 1 2020 diselenggarakan pada hari Sabtu, 7 Maret 2020, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat di Stadion Sekiri Samarinda. Tampil di kandang sendiri, duel ini menjadi ajang pembuktian bagi bomber baru tuan rumah, Francisco Torres, untuk mencetak gol lagi. Sebelumnya, Francisco Torres turut menyumbang satu gol dalam pekan pertama. Namun, torehan tersebut tidak cukup membuat tim besutan Edson Tavares memetik poin lantaran kalah 2-3 di kandang Persija Jakarta. Kini, penyerang baru yang dimiliki oleh besut etam tersebut berpeluang kembali menorakan gol lagi untuk Borneo FC. Persipura adalah lawan yang bakal dihadapi oleh Diego Campos dan kawan-kawan untuk pertandingan kedua. Memainkan laga di kandang sendiri, duel ini bakal menjadi ajang pembuktian bagi Francisco Torres yang sebelumnya berhasrat ingin selalu mencetak gol di tiap laga yang dilakoni. Dan cetak gol lagi diprediksi bakal menemui rintangan yang cukup berat dari tim tamu. Pasalnya, Persipura meraih kemenangan dalam penampilan awal dengan skor 2-0 kalah menjamu PSIS Marang. Berhasil clean sheet juga bisa menjadi bukti bahwa pertahanan tim mutiara hitam sangat sulit untuk ditembus. Pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago memasang target 3 poin dalam laga ini. Artinya, kemenangan berikutnya juga bakal menjadi incaran bagi Persipura meski tampil dalam laga tandang. Sekarang itu target menang, tujuan kita datang ke sini meskipun kita tahu bukan perkara yang mudah, ungkap Jackson F. Tiago. Berikut, jadwal pertandingan Borneo FC vs Persipura Jayapura Pertandingan Borneo FC vs Persipura Jayapura akan dihelat pada hari Sabtu, 7 Maret 2020, pukul 15.30, waktu Indonesia Bagian Barat, live di video.com Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.